Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BB&T Pada hari ini Perlu diketahui bersama Pencairan bantuan PKH tahap kedua Untuk alokasi bulan Maret dan April Maupun pencairan bantuan BB&T tahap kedua BB&T untuk alokasi bulan Februari dan Maret BB&T senilai 400 ribu rupiah Yang sebentar lagi Proses pencairannya ini akan segera disalurkan Diprediksi pada bulan Maret Di bulan yang penuh berkah bulan Ramadan ini Dan proses pencairannya ini berdasarkan jadwal Ini dimulai akan disalurkan pada bulan Maret ini Sampai menjelang lebaran Idul Fitri Kemudian ada informasi yang sangat penting Informasi terbaru Bagi para KPM PKH dan BB&T Yang masuk dalam beberapa kelompok ini Mohon maaf sekali Bantuan PKH dan BB&T tahap kedua Anda Pada bulan Maret, bulan Ramadan ini terpaksa sudah dicoret Atau sudah tidak bisa cair lagi bantuannya Para KPM PKH dan BB&T jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba Anda tidak bisa cair bantuannya Pada tahap kedua Yang akan segera disalurkan dalam waktu dekat Karena untuk proses pencairan bantuan PKH Bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Itu bantuan PKH dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan pada bulan Maret Ini adalah bulan pencairan untuk bantuan PKH tahap kedua Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Karena cairnya sekarang setiap 2 bulan sekali Bagi Anda KPM PKH dan BB&T ini harus simak informasi ini hingga selesai Kemudian ke informasi inti KPM PKH dan BB&T yang sudah tidak bisa cair Terpaksa bantuannya sudah dicoret Karena beberapa masalah hal ini Kira-kira masalah-masalahnya apa saja Sehingga KPM PKH dan BB&T ini tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua Saya doakan semoga Anda tidak termasuk KPM yang sudah haram cair tidak bisa cair bantuannya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan bantuan PKH dan BB&T tahap kedua Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Ini masih kembali menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bansos PKH cair setiap dua bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank SPSI Sedangkan skema yang kedua Bansos PKH cair setiap tiga bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Bagi KPM yang dicairkan bantuan PKH-nya di kantor POS Kemungkinan untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua Itu akan mulai disalurkan pada bulan April Diprediksi setelah Lebaran Idul Fitri Daerah yang akan cair bantuan PKH dan BB&T Lewat PT POS ini adalah daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan terpencil dan tertinggal Bagi Anda KPM PKH dan BB&T yang merasa sudah lancar cair Bantuan PKH dan BB&T di tahap 1 kemarin Saya ucapkan selamat Semoga pencairan bantuan PKH dan BB&T di tahap kedua Yang cairnya lewat kartu KKS Di bulan Suci Ramadan bulan Maret ini Semoga uang bantuan PKH tahap kedua Anda Maupun BB&T tahap kedua Anda Semoga masih bisa lancar cair tidak ada masalah Kemudian ada kabar kejutan terbaru yang sudah ditunggu-tunggu Ini akan ada 4 kelompok KPM PKH dan BB&T Yang ternyata sudah dicoret tidak bisa cair lagi bantuannya Pada pencairan bantuan PKH tahap kedua di bulan Maret ini Kira-kira 4 kelompok KPM PKH dan BB&T yang seperti apa Yang sudah tidak bisa cair lagi bantuannya di tahap kedua Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe lagi Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Langsung saja saya informasikan Ada 4 kategori kelompok KPM PKH dan BB&T Yang tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua Di tahun 2024 ini Adalah bagi KPM PKH Yang sudah tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya Sebagai contoh dalam satu keluarga kemarin Hanya memiliki komponen anak sekolah SMA Dan anak Anda itu sudah lulus Karena efek pemutakiran data Sehingga KPM ini sudah tidak memiliki komponen PKH lagi di dalam keluarganya KPM ini yang di tahap kedua kemungkinan besar ini tidak bisa cair Karena sudah tidak memiliki komponen di dalam keluarganya Kemudian kelompok yang kedua KPM PKH dan BB&T Yang tidak bisa cair di tahap kedua Tahun 2024 Ini adalah bagi kategori KPM PKH dan BB&T Yang sudah mengundurkan diri Atau sudah melakukan graduasi sejahtera Karena ekonomi KPM ini sudah dirasa mampu Dan sudah mengundurkan diri Dari kepesertaan PKH dan BB&T Kategori KPM ini juga tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua Kemudian kelompok yang ketiga Yang tidak bisa cair di tahap dua Ini adalah bagi KPM PKH dan BB&T Yang datanya masih terbaca anomali Atau data tidak benar, tidak valid Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS Kemudian kelompok yang terakhir yang keempat Ini adalah bagi KPM PKH dan BB&T Yang datanya di DTKS itu belum padan datanya dengan data Duk Capil Kategori KPM PKH dan BB&T ini juga tidak bisa cair Karena apabila data KPM PKH dan BB&T itu belum padan datanya dengan data Duk Capil Itu Kemensos Pusat tidak bisa mengeskalkan Penerima KPM PKH dan BB&T ini untuk dicairkan di tahap kedua besok Kemudian kelompok yang kelima tambahan ini adalah Bagi KPM PKH dan BB&T Yang sudah diverifikasi kelayakan penerima bantuan Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Ternyata KPM ini dicap tidak lolos atau tidak layak Menerima bantuan sosial pada saat proses verifikasi kelayakan Maka KPM ini kemungkinan besar juga tidak bisa cair bantuannya di tahap kedua Saya doakan semoga Anda para KPM PKH dan BB&T Tidak termasuk kelompok kategori KPM yang sudah tidak bisa cair ini di tahap kedua Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BB&T Maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru dan ini terkait Ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut mulai akan dicairkan kembali Pada bulan Maret tahun 2024 Di bulan suci Ramadan bulan puasa Sampai menjelang lebaran Idul Fitri Kelima bantuan sosial dari pemerintah ini bisa diterima Dan dirasakan manfaatnya Bagi Anda KPM PKH dan BB&T Maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah apa saja Yang akan dicairkan pada bulan Maret di bulan suci Ramadan Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama Bahwa pada bulan Maret di tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali mencairkan beberapa bantuan sosial Ini akan dipercepat proses pencairannya Di bulan Maret, bulan Ramadan menjelang Lebaran Idul Fitri Kepada keluarga penerima manfaat KPM di berbagai daerah Dan terpantau ini ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut dicairkan di bulan Maret Sampai menjelang Lebaran Idul Fitri Langsung saja bantuan sosial yang pertama Yang akan dicairkan merata di bulan Maret Ini adalah untuk bantuan PKH tahap kedua Untuk alokasi bulan Maret dan April Perlu dipahami bersama Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 Ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap kedua Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan ini khusus bagi KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Dan dicairkan setiap 3 bulan sekali Bagi KPM yang dicairkan melalui kantor pos Indonesia Bagi KPM yang cair lewat kartu KKS Ini untuk alokasi bulan Maret dan April Bantuan PKH tahap kedua tidak menuntut kemungkinan Diprediksi ini akan dipercepat proses pencairannya Karena seperti yang sudah-sudah di tahun-tahun sebelumnya Jika sudah menjelang Lebaran Idul Fitri Pencairan bantuan PKH dan BPNT itu dipercepat Dan diprediksi pencairan bantuan PKH tahap kedua Bulan Maret dan April ini akan dipercepat Sebelum Lebaran Idul Fitri prediksinya Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Karena bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Maret Ini adalah untuk bantuan resiko pangan Bantuan ini berupa beras 10 kg Kita sudah ketahui bersama bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah mulai disalurkan di bulan Januari dan Februari kemarin Dan pada bulan Maret ini Bulan Suci Ramadan menjelang Lebaran Idul Fitri Pencairan bantuan resiko pangan beras 10 kg Ini masih kembali dicairkan untuk alokasi bulan Maret Dan akan selesai disalurkan Hanya sampai bulan Juni tahun 2024 Bantuan pangan beras 10 kg tersebut Ini diberikan kepada sekitar 22 juta KPM Yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Alhamdulillah para KPM PKH dan BP Inti Ini juga berhak akan mendapatkan bantuan pangan beras 10 kg Khusus bagi KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat Kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang akan cair di bulan Maret Ini adalah untuk bantuan PLT MRP Atau mitigasi resiko pangan senilai Rp600.000 Yang akan dicairkan merata di bulan Ramadan Menjelang Lebaran Idul Fitri Kita sudah ketahui bahwa harga beras saat ini Sudah melambung tinggi harganya Yang hampir mencapai Rp20.000 per kilogram Yang membuat Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto Segera menetapkan jadwal pencairan PLT mitigasi resiko pangan Dan untuk mekanisme proses pencairan bantuan MRP Rp600.000 Ini akan disalurkan menggunakan PT POS Indonesia Dan siap-siap surat undangan pencairan akan segera datang ke rumah Anda Para KPMPKH dan PPNT ini benar-benar bersiap Panen bantuan sosial sudah di depan mata Kartu KKS merah putih Anda benar-benar akan segera terisi penuh kembali Kemudian bantuan sosial yang keempat Yang bersiap akan cair merata di bulan Maret Bulan Suci Ramadan Ini adalah untuk bantuan PPNT tahap kedua Untuk alokasi bulan Februari Dan PPNT tahap ketiga alokasi bulan Maret Prediksinya akan dicairkan Bebarengan senilai Rp400.000 Karena bulan Suci Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri Itu kebutuhan pokok melambung naik harganya Kemudian bantuan sosial yang kelima Yang akan lanjut dicairkan pada bulan Maret Ini adalah untuk bantuan PP Kemendikbud Ristek Berdasarkan informasi yang dihimpun Ini pemerintah melanjutkan program PP di tahun 2024 Bantuan PP ini akan segera salur Bagi KPM, PKH, dan PPNT yang mempunyai anak sekolah Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Pencairan bantuan PP di tahun 2024 Dan anak sekolah Anda sudah melakukan aktifasi rekening Proses pencairan bantuan PP tahap 1 Itu disalurkan kepada seluruh siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April tahun 2024 Proses pencairan PP tahap 1 Akan sampai bulan April Kemudian untuk bantuan PP tahap kedua Penyalurannya ini direncanakan akan disalurkan Pada bulan Mei sampai September 2024 Pelajar penerima PP tahap 2 tahun 2024 Yang dicairkan di bulan Mei sampai September Ini merupakan peserta didik usulan dari dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan serta peserta didik Yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK penerima program tersebut Kemudian untuk bantuan PP tahap ketiga Ini akan dilaksanakan, direncanakan, akan disalurkan Pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan PP Mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 Pada bulan Maret tahun 2024 Dan itulah 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan dicairkan merata Pada bulan Maret, bulan suci Ramadan Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya